Ganti baket dari Exavator ini, kita bisa habis puluhan juta loh. Wah, bisa rugi dong kok bisnis rentak lalu berat. Yuk kita spill perhitungannya. Jadi guys, sekarang di belakang saya kita ada unit PC138. Yang mana baketnya ini sudah aus dan rusak dan umurnya sudah diangkat 3 tahun. Jadi kita terpaksa harus mengganti baket ini untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, baket itu sendiri dibagi berdasarkan kapasitas unitnya. Baket sendiri ukurannya berdasarkan kubikasi. Nah, untuk unit PC138 ini, baketnya diangkat 0,5 GB. Sedangkan untuk PC kelas 20 ton, biasanya baketnya diangkat 0,8-0,9 GB. Sedangkan untuk Mini Exavator, baketnya diangkat 0,15 GB. Nah, langsung aja kita spill perhitungannya. Nah, jadi penggantian satu baket ini biasanya diangkat 20 jutaan. Dan baket ini biasanya harus diganti setiap kali 3 tahun. Waktif aja sih kita mengganti baket ini. Karena kalau kita nggak ganti baketnya, unit ini tidak akan bisa disentalkan untuk bekerja untuk mengeruk tanah. Jadi gimana menurut kalian guys? Waktif nggak sih ganti baket seharga 20 juta itu? Di diskusi di kolom komentar.